Hai, kenalin nama aku Fadila, jadi aku selaku host di podcast legalitas kali ini. Jadi podcast legalitas itu apa sih? Podcast legalitas merupakan podcast yang berisi pengetahuan dan juga kasus hukum yang berintegritas. Karena podcast legalitas lecor ngobrol yang berintegritas. Jadi dalam episode pertama ini kita akan membahas mengenai kode etik hakim. Dan aku kali ini akan ditemani dengan dua mahasiswa FAUI. Makin boleh kenalan dulu kali ya dari kita dan juga Shifa. Gitu silahkan. Halo Fadila, halo teman-teman. Nama aku Shifa, mahasiswa FAUI angkatan 2019. Hai, Fadila dan teman-teman semua. Aku Gita nih, juga temennya Gita dan mahasiswa FAUI tahun 2019. Hai Shifa dan juga Gita. Sebelumnya makasih banyak udah mau jadi narasumber di podcast episode pertama kali ini. Nah, sesuai dengan tadi aku bilang, kita kan akan membahas mengenai kode etik di profesi hakim. Tapi kalau misalnya menurut Shifa dan juga Gita, kode etik itu apa sih? Oke, mungkin aku yang bisa mulai luar ya. Oke. Jadi kode etik itu tuh dijelaskan sebagai prinsip moral yang meletak pada suatu profesi yang disusun secara sistematis nih. Nah, kalau misalnya lebih rinci, kode etik tuh definisinya apa gitu ya? Kode etik itu definisinya adalah norma yang ditetapkan dan diterima oleh kontok profesi. Jadi tujuan dari kode etik ini tuh sebenarnya untuk mengarahkan ke anggota suatu profesi tertentu nih, buat gimana sih seharusnya mereka tuh berbuat dan menjamin gimana sih mutu moral mereka sebagai orang-orang yang menjalankan profesi tertentu di mata masyarakat gitu. Nah, abis dari pengertian kode etik di sini ini, kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya ya, yaitu kalau misalnya di profesi hakim, kaitan kode etik dengan profesi hakim ini, awal mulai terbentuknya tuh kayak gimana sih? Dan juga dasar dokumen itu apa ya? Nah, hakim ini sendiri tuh kan pelaku inti dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman ya, atau yang dimasuk di dalam pasal 1, angka 5, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman kan. Nah, hakim yang dimasukin ini tuh hakim yang dimana sih? Nah, hakim ini ada yang hakim di MA dan hakim yang di bawah MA. Seperti di peradilan umum, peradilan kata usaha negara, peradilan militer, peradilan agama, ada juga peradilan khusus nih. Nah, terus Mahkamah Agung ini punya unang nih dalam pengawasan yang udah disebutin di dalam pasal 32, ayat 4, Undang-Undang nomor 3 tahun 2009, yaitu Undang-Undang Mahkamah Agung nih. Nah, isi pasalnya tuh kurang lebih gini bunyinya, kode etik dan pendawan perilaku hakim, sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3, di pasal 32 tadi, ditetapkan oleh Komisi Misial dan juga Mahkamah Agung. Nah, tapi ada hal yang penting nih yang harus diingat dari pengawasan yang dipunya sama MA ini. Kita tuh gak bisa mengurangin kebebasan dari hakim dalam memeriksa dan memutus perkaranya. Jadi, mungkin kita selanjutnya bisa masuk soal Kaye yang juga punya kewenangan nih buat menegakkan kode etik dari hakim itu sendiri ya. Tunggu-tunggu, Tunggu, Tunggu. Undang-Undang tahun 1945 nih. Nah, harapan dari terakhirnya Kaye ini tuh sebenernya adanya penegakan hukum dan tercapainya keadilan dari adanya putusan hakim nih. Nah, putusan hakim yang kayak gimana sih? Putusan hakim yang terjaga kehormatan, keluhuran martabatnya, serta perilakunya juga. Nah, kewenangan Kaye yang tadi udah aku sebutin nih, dia tuh diaturnya di dalam pasal 13 Undang-Undang nomor 18 tahun 2011 tentang Undang-Undang Komisi Fisial. Nah, salah satu ayatnya itu yang tadi pasal 13 tuh, dia bunyinya tuh kurang lebih gini. Tugasnya Kaye itu punya kewenangan buat menetapkan kode etik dan pedoman perilaku hakim atau yang mungkin kita sebut dari tadi tuh KEPPH ya. Nah, tugasnya ini bersama-sama sama Mahkamah Agung juga buat melaksanakan dan menegakkan pelaksanaan dari KEPPH sendiri ini. Oke, jadi kan kalau misalnya kita lihat nih dari tadi, berarti kita simpulin kewenangan dari Kaye dan Emma tuh kayak berhidrisan gitu kanci, Farah. Jadi, akhirnya KEPPH ini dibikin nih berupa panduan, keutamaan moral bagi setiap hakim yang bertugas nih, baik di dalam tugas atau di luar kedinasan juga, di luar tugas gitu. Sebagai mana KEPPH ini tuh diatur di dalam surat keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung bersama dengan Ketua Komisi Fisial nih. Di surat keputusan bersama, nomor 47 garis miring KMA garis miring SKB garis miring 4 tahun 2019 dan nomor 2 garis miring SKB garis miring PKY garis miring 4 dan tahun 2009 juga. Nah, surat keputusan bersama ini tuh dibuat tanggal 8 April tahun 2019 nih, judulnya tuh ya tadi, KEPPH. Nah, mungkin segitu aja yang bisa aku jelasin soal KEPPH sendiri nih. Gimana nih, kalau dari Incip Salva Dila, udah jelas dulu ya, kira-kira? Oh, udah banget, udah mau. Nah, dari penjelasan kalian tadi mengenai kodiatik profesi hakim, kalau misal implementasinya di Indonesia tuh kayak gimana ya? Jadi, sebenarnya hakim di Indonesia itu punya peran dalam menjaga keadilan dan integritas bangsanya. Jadi, punya independensi dalam menjalankan tugas berkaitan dengan implementasinya di Indonesia tercerminkan dalam salah satu bentuk peraturan yang harus ditahati oleh hakim. Yang tadi udah disebutin sama kita, Oh, IFA MPPH. Nah, etika ini dalam implementasinya dimaknai berbeda. Tidak pula oleh para ahli ada etika deskriptif dan etika normatif, FAT and GIT, nih. KEPPH ini diperlukan juga bagi soal orang hakim dalam menjaga kehormatan dan perilakunya. Selain itu, KEPPH juga berguna untuk menjadikan hakim berperan secara objektif dalam menegakkan keadilan. Nah, apabila ditelah adanya implementasinya di Indonesia, tidak sedikit hakim-hakim yang ternyata dalam pelaksanaan tugasnya dan kewajibannya itu tidak sejalan dengan apa yang telah tertulis di KEPPH. Sehingga dapat dikatakan belum sepenuhnya nih, sesuai dengan regulasi yang ada, FAT and GIT. Kalau gitu, menurut Gita dan juga Syifa, jadi implementasinya berdasarkan status quo itu masih belum sesuai ya. Kenapa dari Syifa dan Gita bilang kalau misalnya ini itu masih belum sesuai? Fine. Kenapa ya masih bisa dibilang belum sesuai nih, FAT and GIT? Jadi, berdasarkan catatan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, ditemukan data bahwa dalam praktiknya, hakim seringkali melakukan pelanggaran kode etik, seperti adanya modus permintaan tidak resmi, sampai menawarkan kegunaan advokat yang mempunyai relasi dengan para hakim. Bentuk pelanggaran ini itu berkaitan erat dengan adanya kepentingan untuk menunjuk hakim tertentu yang tujuannya adalah untuk memanfaatkan wawenang dari hakim tersebut yang bertujuan untuk disalahgunakan, seperti menanggungkan penahanan, mengubah status sahanan, meminta sejumlah uang atau imbalan dari pihak yang berkepentingan. Nah, terus untuk komplitnya, terdapat kasus pelanggaran KEPPH yang ditemukan pada tahun 2021, FAT and GIT. Nah, dalam kasus ini tuh, Kuasa Hukum Nampolen Bonaparte, Ahmad Yani, resmi melaporkan tiga hakim pengadilan negeri, Jawa Mata Pusat, yang memeriksa dan mengadili kasus rednotis ke KAYE. Laporan yang diajukan terkait dengan dugaan adanya pelanggaran kode etik perilaku hakim yang dilaporkan, yaitu adanya dugaan abstraction of justice, terus adanya dugaan manipulasi data dan mengungkapkan kejadian yang tidak sesuai fakta, serta yang terparah itu ada ketika seorang hakim menjatuhkan maktabat pengadilan, dari kasus pelanggaran yang tadi udah dijelaskan, kira-kira sanksinya tuh apa sih? Nah, kalau misalnya terjadi pelanggaran seperti kasus di atas, maka dalam KEPPH itu diatur beberapa saksi, mulai dari sanksiringan, sedang, hingga berat. Sebagaimana ketentuan dalam pasal 19 ayat 1 sampai 4 KEPPH, dalam sanksiringan, maka seorang hakim akan diberikan teguran, baik berupa lisan ataupun tulisan dan pernyataan tidak puas secara tertulis, terkait dengan saksi sedang, maka hakim tersebut pun akan mengalami penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun, penurunan gaji sebesar 1 kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun, hakim non-palu paling lama 6 bulan, mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah, dan pembatalan ataupun penangguhan promosi. Terakhir, apabila seorang hakim dikenakan sanksi berat, maka yang terparah hakim tersebut dapat dibebaskan dari jabatannya, fat and weight. Nah, hakim non-palu lebih dari 6 bulan dan paling lama 2 tahun, penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 3 tahun, serta pemberhentian dengan hak pensiun ataupun pemberhentian secara tidak hormat. Apabila menilik lebih lanjut mengenai sanksi-sanksi tersebut, maka seharusnya hakim akan memiliki integritas terhadap profesi yang diembannya. Nah, sejatinya hakim dapat diharapkan memiliki tingkat kepatuhan yang cukup tinggi terhadap KEPPH tersebut, dan berpikir 2 kali sebelum melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan yang telah diatur, dan ditentukan dalam KEPPH tersebut. Wah, nggak terasa ya pertanyaan tadi, ternyata pertanyaan terakhir dari aku. Kalau gitu makasih banyak ya, sekali lagi untuk Cipa dan juga kita udah menangkan waktunya. Kalau gitu, see you di kesempatan selanjutnya. Oke, makasih juga ya Cip, kita udah diundang ke podcast ini ya. Betul. Makasih juga semoga podcast-nya selalu memberikan informasi yang berintegritas, yang namanya juga apa? Podcast Legalitas, lancar ngobrol hukum yang berintegritas. Bye. Selamat pagi, siang, sore, dan malam pada seluruh penonton kita. Selamat datang di episode 2 dari podcast Legalitas dengan tema Itong di kantongi, bedah kasus suam hakim Itong Isna ini. Nah, di episode 1 tadi, kita udah ngomongin mengenai kode etik dan jika pedoman perlahung hakim atau KEPPH secara unik. Pada kesempatan kali ini, di episode kedua, kita mengajak kalian semua untuk menyelam lebih dalam mengenai pembahasan kasus dari salah satu bentuk pelanggaran KEPPH yaitu kasus suam hakim yang melibatkan seorang hakim bernama Itong Isna ini. Kenapa sih kita spesifik memilih kasus ini? Pertama, karena kasus ini merupakan kasus KEPPH yang paling terbaru, yang baru kejadian pada awal tahun 2022 ini. Jadi, lagi rame-rame-nya nih, teman-teman, diperbincangkan oleh pendekat hukum di Indonesia. Kedua, karena kita sendiri sebagai mahasiswa fakultas hukum, baru santangan telah melalui sidang pratik pidana. Jadi, kita ngerasa bahwasannya, wah seru banget nih kali ya, membahas suatu hal yang serius dan juga substansial. Kayaknya jarang dibicarakan di hal yang umum. Tapi, dengan pemboyanan yang santai gitu kan, dari sudut pandang, kita sebagai anak mahasiswa hukum, dan tentunya untuk tujuan mengikundukasi teman-teman semua. Tapi, sebelum lanjut keseluruhan yang utama, kenalan dulu kali ya, di sini ada aku, Fadel, seorang moderator yang akan memandu jalannya podcast Legalitas Episode 2. Aku ditemani oleh dua teman pembicara, yaitu Irvan Yunus dan Syasyop Rilyani, seorang mahasiswa dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Mungkin boleh kali ya, Fadal, Syasyop untuk berkenalan dulu dan menyapa teman-teman semua. Hai, hai, aku Sasyah yang bakal ngisi podcast ini bareng. Hai, aku Irvan yang juga bakal jadi pengisi dari podcast ini. Cakep, kalau gitu langsung kita mulai aja kali ya. Dengan ini, episode 2 dari podcast Legalitas dibuka dan dinyatakan terbuka oleh umum. Pertama banget nih, sebagai pertanyaan pembuka, sebenarnya bentuk perilawangan kondiatif dan penelumaan perilaku yang paling sering dilakukan oleh hakim di Indonesia. Jadi, kalau ada di beberapa sumber yang aku temui dan aku risetin juga, jenis pelanggaran yang terbanyak dilakukan oleh hakim, itu tuh pelanggaran kayak PPH, misalnya itu ada di hakimnya gacernat dalam membuat putusan, atau juga mengambilkan bukti, gitu. Selain itu, ada juga pelanggaran lain yang mendominasi, itu juga dalam bentuk perilaku murni, misalnya tidak di sikap netral. Suap dan selingkuh. Waduh, tadi sebenarnya anakku sempat disebutin bahwasannya kasus suap yang melibatkan para hakim menjadi penyempat yang paruh mendominasi pelanggaran kondiatif akhir-akhir ini. Boleh tolong dilaborasi gak, Nisha? Bagaimana sih mengenai kasus suap ini? Oke, jadi penyelumaan hakim itu sebenarnya terjadi ketika salah satu pihak dalam pertanyaan memberikan sejumlah uang kepada hakim yang menangani perkaranya, dan tentunya dalam jumlah besar, gitu kan, biar hakimnya ini bisa menangin kasus suap si pihak ini, gitu. Misalnya, dalam kelas penyelidikan, 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 dapuan, bahkan sampai putusannya hakimnya nanti, itu tuh semuanya udah diatur, disetel oleh para pendagang hukum kayak pengacara, kepolisian, kejaksaan, biar si saksi, ahli, dan akademisi lainnya yang memberikan keterangan kepada pendapat itu bisa disetel. Nah, nantinya si pihak yang berperkara ini bisa perakarsa para kosa hukumnya demi dia bisa memenangkan kasusnya ini, gitu. Jadi, emang udah pasti banget deh kalau praktik penyuapan itu praktik, ya, abis of power. Waduh, berat, berat. Kalau gitu, karena tadi udah jelasin nih mengenai kasus suapnya, mungkin kita balas kasus konkretnya kali ya. Sesuai judul ya, kasus yang bakal kita uling, yang kita bakal selami bersama, adalah kasus penyuapan hakim yang mau dibatkan seorang hakim di Surabaya bernama Ito Histeni. Jadi, kasusnya itu terjadi pada waktu itu ada PT SGBP yang ingin mengajukan permohonan pembubaran. Nah, Hendro ini selaku Direktur PT SGBP mengajukan permohonan tersebut di pengajar negeri Surabaya. Permohonan ini disidakkan oleh Ito, selaku akhir-akhir Ginggal, itu misalnya ini nih. Nah, dari permohonan dikaburkan, Hendro menjanjikan uang sebesar 1,3 miliar rupiah. Nah, 1,3 miliar rupiah ini sebagai langkah awal dari realisasi komitmen fee. Nah, Hendro itu, Hendro itu menemui Hamdan selaku panitra pengganti dan meminta agar hakim mengutus sesuai keinginan Hendro. Kutusan yang diinginkan oleh Hendro diantaranya, agar PT SGBP ini diantarkan pubat dan juga dengan nilai aset yang bisa dibagi Rp. 150 miliar rupiah. Hamdan menyampaikan keinginan Hendro ini tersebut pada Ito, yang berbeda bersedia dengan adanya di balas sejumlah uang. Namun iya, pada tanggal 19 Januari, kalau asal ya, 2022, uang itu diserahkan oleh Hendro kepada Hamdan sejumlah Rp. 140 miliar diperuntukkan bagi Ito. Oh my God, itu benar-benar kainan dia sendiri ya. Nah, tadi kan udah dijelasin nih sama Irvan selalu membicara bahwasannya ternyata terjadi praktek operasi tangan-tangan, yaitu OTT. Ada nggak sih peran hak amatku ataupun mungkin komisi judicial mungkin dalam OTT kali ini? Jadi, kalau sebenarnya di Undang-Undang Kekuasaan Kak Hakimani, Pasal 40 ayat 1, itu emang tugas kaya itu menjaga dan menegakkan keselamatan, kelukuran, martabat setelah berlaku hakim. Jadi setelah Ito Ismanyi dan kawan-kawannya tadi kayak panikar pegawinnya gitu-gitu ditangkap, si kaya itu langsung melakukan pemeriksaan. Bahkan setelah Ito yang ini jadi tersangkap, M1 langsung memberhentikan sementara Ito Ismanyi sebagai hakim dengan tetap menjujuk tinggi aset prodigat bersalah. Jadi emang kaya sama Emanyi langsung gerak cepat gitu. Setelah Ito ditangkap dan tetap menjadi tersangkap. Emang kaya sih kalau misalkan dari KY, M1 langsung gerak cepat. Apalagi Ito Ismanyi harus dikenai sanksi kalian. Nah, menurut kalian sendiri nih, kalian berdua sebagai pahasiswa wakultas hukum, pasal berapa dan sanksi apa saja sih yang pantas untuk kita terap untuk dikenai ke Ito Ismanyi. Nah, kalau Ito kan sebenarnya harus dibuktikan dulu ya? Oh, ya. Tapi sekarang nih, hakim Ito itu disangka melanggar pasal 12 huruf C atau pasal 11 menanggungan hipikor jumto pasal 55 ayat 1 tawuhan pidana. Nah, alas karena kenapa? Karena memang ada hubungan penjataan di jaring masing-masing pihak gitu kan. Nah, bunyi dari pasal tersebut itu dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun, paling lama 20 tahun, dan dipidana paling sedikit 200 juta rupiah dan paling baik 1 miliar rupiah bagi hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut duga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi keputusan kemarahan yang diserahkan kepalanya untuk diadimi. Nah, terus selain sasi pidana, itu tuh ada saksi lain juga yang sebenarnya bisa dikenai buat si hakim Itong ini nih. Contohnya tuh kayak tuguran tertulis yang nantinya bakal jadi catatan buat DMA. Jadi, misal ada hakim yang nanti mau ada promosi atau amputasi, terus ternyata pernah nih ternyata-ternyata dia diberikan sanksi yang sampai jadi catatan DMA, itu kan bisa jadi ketahuan gitu kalau ternyata kira itu punya track record yang kurang bagus gitu kan dan badan sakal kayak kriminal gitu ya. Jadi bisa jadi penilaian untuk si hakim ini ke depannya gitu. Oke. Kalau gitu buat penutup nih, udah afdol kali ya, kalau misalkan kita gak ngasih solusi ya. Mungkin bisa kita ketawakan kepada seluruh para penonton yang ada ini, bagaimana pelanggaran rangkaian PPH ini bisa di mitigasi, bukan malah dihilangkan. Oke. Nah, kalau dari aku nih, saya penting dibilang sama direktur eksekutif dari Indonesia Digital Research Society sendiri, Bapak Dio Asher Wicak sana, sebenarnya karena pelanggaran PPH ini kan terjadi terus-menerus, berarti memang sistem pencegahan dan perbaikan ini di Indonesia tidak berjalan sebagaimana mestinya. Nah, jadi yang harusnya dibenahi ya, itu dari sistemnya sendiri. Nah, gimana dalam menentukan sistem pencegahan ini, seperti apa kita harus tahu bentuk-bentuk pelanggarannya yang mungkin bisa dibuat sebagai suatu database. Oh, yang catat gitu ya. Sebagai ancuan bagi kaya ataupun MA untuk kemudian menyusun rekomendasi yang terpat sasaran untuk perbaikan hakim atas setiap pelanggaran tersebut. Mungkin dari Sasha mau nambahin? Oke, mungkin nambahin juga dari Bapak Dio Anik. Jadi, menurut aku juga yang harus dijadikan atensi lebih oleh MA itu ada baiknya perlu menerapkan secara optimal mekanisme pengecekan aspek integritas dalam menajemen hakim. Misalnya dalam proses penunjukan hakim atau sampai bidding untuk promosi pimpinan pengadilan gitu. Itu tuh si aspek integritas ini harus menjadi instrumen penting dalam penilaian. Jadi, MA ini gak hanya fokus di penilaian dari segi kognitif atau kapasitas hakimnya aja. Jadi, dengan begitu nanti MA sendiri bisa mengetahui gimana sih yang mungkin punya bidik-bidik untuk melakukan pelanggaran gitu. Demi kita menekan jauh catat integritas ke depannya. Nah, kedua, aspek integritas ini kan menjadi salah satu hal yang dominan ya. Dalam seratus itu benar-benar hakim gitu kan. Jadi, MA juga belum memberikan pembinaan integritas kepada hakim. Karena terlalu faktanya diketahui dari pemeriksaan hakim yang dihubungan oleh KAYE, diketahui ada sejumlah hakim senior yang sama sekali gak paham nih kalau tindakan yang dilakukan dia ternyata itu merupakan pelanggaran EPPH gitu. Pelanggaran edukasi. Benar, jadinya seringkali pelanggaran EPP yang dihubungan hakim ini itu bukan karena keselengahan Japan tapi karena ketidaktahuannya dia. Benar, benar. Jadi, grupa gitu ya. Nah, mungkin sekian sesuatu yang bisa kita kasih untuk mengatasi pemeriksaan pelanggaran EPPH. Menarik banget. Terima kasih atas solusi ditawarkan oleh Irfan maupun Syasha. Dengan ini, pertanyaan aku sih udah habis ya. Jadi, kalau gitu terima kasih kepada Irfan dan juga Syasha udah mengeluangkan waktu untuk mengisi podcast legalitas ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, Podcast Legalitas. Lancang memperoleh hubungan yang berintegritas.